Persis Solo layak mendapat julukan sebagai tim jago kandang di BRI Liga 1 2023-2024 ini. Pasalnya, catatan tandang tim asuhan Leonardo Medina terbilang cukup buruk. Pada laga pekan ke-10 akhir pekan kemarin, Persis Solo harus menyerah dengan skor 0-1 saat melawat ke kandang PSM Makassar, Gelora B.J. Habibi. Dari lima laga away, tak ada satupun kemenangan yang bisa diamankan Persis Solo. Mereka tercatat meraih dua hasil imbang saat melakukan perjalanan ke markas PSS Leman, 2-2, dan Dewa United, 0-0. Sementara itu, tiga laga tandang lainnya berakhir dengan ketalahan, yakni saat bertamu ke kandang Madura United, 3-4, Persis Kediri, 0-2, dan terakhir PSM Makassar, 0-1. Hasil buruk yang kerap menimpa Laskar sambernyawa ketika tak bermain di rumahnya sendiri memang berimbas pada perolehan poinnya. Sejauh ini, mereka menduduki peringkat ke-14 klasemen dengan koleksi 12 poin dari 10 laga. Leonardo Medina mengatakan, salah satu kelemahan yang sejauh ini tak kunjung membaik dari Persis Solo ialah skema bola mati. Laskar sambernyawa terhitung rentan kebobolan saat menghadapi set PEC dari tim lawan. Hal itu setidaknya terbukti pada laga melawan PSM Makassar. Diego Bardanca dan kawan-kawan tak bisa sigap mengantisipasi set PEC tim tuan rumah hingga akhirnya kebobolan lewat gol Kenzo Nambu. Kami masih saja kebobolan lewat skema bola mati. Sebetulnya, kami telah berusaha untuk memperbaiki aspek tersebut. Namun, terkadang, di lapangan situasinya berbeda, ujar Leonardo. Pada laga melawan PSM Makassar, sayangnya penjaga gawang kami menerima bola di kotak, tetapi para pemain tidak bisa bereaksi untuk mengantisipasinya, imbuhnya. Juru taktik asal Meksiko itu memastikan, tim asal kota Bengawan akan terus memperbaiki setiap kekurangan yang masih muncul. Kelemahan Persis saat menghadapi set PEC juga akan menjadi perhatian utama. Apalagi, selanjutnya Laskar sambernyawa akan kembali menjalani laga tandang. Kali ini, mereka akan melawat ke markas Baritoputra di Stadion Demang Lehmann, Martapura, Minggu, 3 September 2023. Yang jelas, tidak ada cara lagi selain terus bekerja dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, yakni mengantisipasi bola-bola set PEC, ujar pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kami harus melakukan analisis dan terus melanjutkan pekerjaan untuk memperbaikinya. Sebab, kami kebobolan terlalu banyak dalam situasi-situasi tersebut, imbuhnya.